Intro Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming bersama Wakil Wali Kota Teguhs Prakosa dan Jajaran Perangkat Daerah kembali melaksanakan aktivitas Mider Praja pada Jumat 12 Maret 2021. Sasaran Mider Praja kali ini adalah pembagian bantuan handphone bagi 150 siswa-siswi kurang mampu yang dibagikan di 3 sekolah yakni SD 16, SMP 1, dan SMP 12. Penyaluran bantuan HP telah menjadi salah satu program dinas pendidikan dalam membantu siswa agar dapat melaksanakan pembelajaran via online selama pandemi COVID-19. 150 HP yang dibagikan merupakan bantuan dari DVC-VDIP Surakarta atas dasar kepedulian terhadap siswa kurang mampu yang harus belajar online selama pandemi. Ia berharap dengan bantuan ini para siswa dapat belajar dengan baik sambil menunggu pembelajaran tatap muka siap dilaksanakan. Masjidnya sekarang tambah besar, dulu lab, biologi di sini, ruang BK. Sejauh ini sudah membagikan 2.625 HP kepada siswa-siswi jalur afirmasi atau dari keluarga yang kurang mampu. Meskipun Juli mulai pembelajaran tatap muka, namun tetap akan dibatasi secara bergilir, sehingga sebagian masih akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Selain membagikan HP, di setiap sekolah, Gibran meninjau kesiapan kelas dalam penyambutan PTM. Ia beberapa kali berinteraksi dengan para siswa yang sedang melaksanakan simulasi. Gibran turut meminta agar para siswa tetap semangat untuk belajar sambil menunggu kesiapan pelaksanaan PTM di sekolah. Segala persiapan dilaksanakan, salah satunya vaksinasi guru yang telah dilaksanakan pada minggu ini, selanjutnya akan ada 23 sekolah yang dipilih untuk melaksanakan simulasi PTM dengan memperhatikan protokol kesehatan yang ketat.